Terima kasih Tribuners Anda masih bersama Ariska di live update spesial Ramadan. Selanjutnya Ariska akan berikan rekomendasi tempat ngabuburit asyik di Solo. Selain alun-alun, di kota Solo juga memiliki taman balai kambang yang menarik untuk dikunjungi. Di sana Tribuners bisa piknik, menyewa lahan untuk outbound, ataupun memberi makan rusak secara langsung. Tersedia pula tempat memberi makan rusak agar Tribuners tidak repot membawanya dari rumah. Bagaimana keseruan ngabuburit di sana? Sudah ada Nurul dari Tribun Travel yang akan menginformasikannya untuk Anda. Halo Nurul. Ya, selamat sore Ariska. Baik, silakan informasinya. Baiklah, di taman balai kambang Solo ini pengunjung masih bisa berwisata di bulan Ramadan. Karena taman balai kambang ini masih buka setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai 5 sore. Di taman balai kambang ini menyediakan berbagai wisata seru. Dan satu di antaranya yaitu berinteraksi dengan satwa, yaitu bisa memberi makan rusak, berfoto, maupun piknik di sana. Selain memberi makan satwa, taman balai kambang juga menjadi tempat yang cocok buat Tribuners yang ingin ngabuburit selama bulan Suci Ramadan 2022 ini. Nah, sambil ngabuburit di taman balai kambang, Tribuners juga bisa loh menyewa tempat outbound maupun piknik bersama keluarga tercinta. Di taman balai kambang ini juga menyediakan tempat pembelian makan satwa. Jika traveler ingin memberi makan rusak, ada kampung hingga wortel yang dijual di dekat kandang rusak seharga 5.000 rupiah saja. Kemudian untuk memasuki taman balai kambang Surakarta ini, Tribuners tidak akan ditariki biaya tiket masuk alias gratis. Jadi, Tribuners hanya perlu membayar tarif parkir kendaraan saja. Taman balai kambang ini juga dilengkapi dengan spot-spot foto yang instagramable. Taman bermain untuk anak-anak, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam permainan, serta danau buatan yang cukup luas di area utara taman balai kambang. Danau buatan ini sering digunakan untuk pengunjung untuk memancing siang hari maupun sore hari. Tribuners yang suka memancing juga bisa memanfaatkan waktu ngabugurit untuk memancing di Taman Balai Kambang Surakarta. Sekian Ariska. Baik, terima kasih Nurul atas rekomendasinya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.